Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial ya bagaimana caranya mengatasi saluran pembuangan air yang tersumpatnya untuk alat-alatnya saya menggunakan seperti ini teman-teman ya ada dua buah sendok karbu ya lalu jemuran baju atau hanger yang sudah tidak terpakai ya serta isolasi dan paralon ya untuk langkah selanjutnya langsung saja kita rakit ya bagaimana kah nanti hasilnya Hai sekarang langsung kita coba rakit saja teman-teman ya kita bengkokkan dulu garbunya ya lalu yang satunya juga kita bengkokkan ya kita sesuaikan dulu setelah garbunya terbentuk seperti ini teman-teman langsung saja kita luruskan ya ini bekas gantungan gantungan baju ya kawat dari gantungan baju ini kita luruskan ya teman-teman ya 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 selamat menikmati lalu kawat yang ini juga kita bengkokkan kita luruskan pada garbunya ya setelah bentuknya seperti ini ya teman-teman ya kita sudah isolasi semua kita kira-kira sudah kuat ya lalu kita masukkan ujung dari kawat ini ke dalam peralon ya setelah seperti ini kita coba tes dulu ya teman-teman ya ujung garbunya sudah bisa menyatu artinya kalau ada sampah ataupun apa bisa kita tarik pakai ini ya pakai garbu ini ya ini ya langsung saja kita uji coba ya jadi untuk cara kerja alat ini seperti ini ya teman-teman ya kita masukkan dulu ini ya alatnya ini ke dalam peralon ini ya kalau dikira-kira sudah mengenai sumbatan pada peralon ini lalu kita tarik ya nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya cara kerja dari alat ini ya alat ini bisa digunakan untuk mengambil ya sumbatan pada lubang peralon atau saluran buangan air ya agar mempermudah kita ya untuk mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam peralon ini yang menyumbat tentunya ya demikian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati